assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel Badaksel Oke kali ini tutorial di awal bulan September ada Oppo a1k lupa kunci layar lupa sandi ini sudah beberapa kali kita coba input tetap tidak bisa Hai kita akan memerlukan bantuan PC tapi kita coba dulu matikan dulu handphonenya kita akan masuk ke recovery mode dulu tekan volume atas eh salah tekan volume bawah dan tombol power ditahan muncul ada tampilan recovery mode di bawah sebelah kiri Ayo kita tunggu sebentar Hai sampai ke tampilan berikutnya Hai Oke ada tulisan bahasa Inggris dan bahasa Cina pilih bahasa Inggris lalu pilih web data nah dari sini juga tidak bisa melalui web data recovery harus masukkan input sandi kita matikan handphonenya Hai sampai benar-benar mati dan kita memerlukan satu buah aplikasi gratisan kita menuju ke PC atau laptop Oke sudah di PC kita buka bahannya ini ada MTK GSM Sultan versi 1.3.6 saya rekomendasikan menggunakan versi 1.3.4 Oke ini hanya sekedar contoh kita ekstrak file-nya lalu kita buka Hai pilih klik kanan dan run administrator jangan lupa antivirusnya dimatikan dulu sudah tampil ini aplikasi MTK nya pilih Oppo lalu pilih tipenya Oppo a1k cph 1923 kemudian pilih save format data unantisipasi datanya agar tidak hilang dan install drivernya bila yang belum langsung aja kita pilih eksekut Hai lalu tunggu sebentar kita fokus ke handphone untuk bootnya tekan volume atas volume bawah berbarengan ditahan Hai lalu tancapkan kabel data yang bagus tekan volume atas volume bawah berbarengan berbarengan lalu tancapkan ini kurang lebih di bawah satu menitan prosesnya cepat dan ada tulisan al-isdon Oh sudah selesai ini kita menuju ke handphone kembali cabut kabel datanya kita hidupkan tekan tombol power kebetulan ini videonya lupa dipencet dan sudah masuk ke wiping data ini wiping please wait ada keterangannya kita tunggu biasanya di bawah lima menitan kurang lebih sampai ke proses selanjutnya bila wipingnya sudah selesai akan restart handphonenya kita tunggu beberapa saat saya rekomendasikan aplikasi toolnya yang versi 134 karena aplikasinya yang cocok yang sesuai dengan pengalaman pribadi dan untuk linknya sudah di saya taruh di deskripsi sedang tampilan Oppo nanti akan ada pilihan selanjutnya biasanya pilihan bahasa dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru seputar teknik handphone dari channel badaksel dan channel song baraya oke masih loading Oppo tetap bersabar lemas apa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke ini pilih layanan, pilih lainnya, pilih setuju, wajah dan sandi lewati. Oke ini pilih lewati, pembaharuan perangkat lunak, lanjutkan, infodata, siapkan sebagai telepon baru. Oke ini ada, pilih lewati saja, selamat, pilih mulai. Dan untuk bypassnya silakan dipilih jaringan ketikan bintang 813 pager, cara bypass akun google nya, bintang pager 813 pager. Kebetulan ini tidak terkena akun google. Oke demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.